Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga hari ini kita selalu dalam kesehatan dan kebarokan Amin Hari ini saya berada di depan mesin mobil Mitsubishi Kuda Diesel Ini Kuda Diesel Gen 3 Jadi ya kalau mesin Mitsubishi Diesel itu ya seperti inilah Hampir sama Gen 1 Gen 2 Gen 3 sampai mungkin yang sekarang ini sama ya Model bentuknya itu sama Mungkin yang membedakan adalah untuk teknologinya saja Kalau bagian cover luarnya itu hampir sama sama semua Hari ini akan kita bahas yaitu bagaimana caranya kita mengecek idealnya oli mesin mobil kita Karena oli mesin mobil itu sendiri sangat vital untuk di komponen mobil kita Terutama adalah untuk di bagian dalam mesin Kita ngisinya kelebihan itu juga bermasalah Ngisinya kurang itu juga bermasalah Maka ya harus betul-betul pas sesuai dengan buku manualnya berapa isinya Selain itu juga harus pas dengan petunjuk yang sudah ada di dalam mobil itu sendiri Jadi setiap mobil itu ada yang namanya stick pengisian oli-oli mobil Nah oli mobil ini sendiri kalau sampai terjadi kurang Itu nanti lama-kelamaan akan menyebabkan keausan di dalam mesin mobil kita Jadi usia mesin mobil kita itu bisa lebih pendek daripada usianya Kalau seandainya kelebihan juga sama Itu akan memakan komponen-komponen yang lainnya Terutama adalah kalau seandainya kelebihan itu bisa menyebabkan kebocoran pada sil askrek Bagian belakang maupun bagian depan Nah itu parahnya kalau seandainya sampai terjadi bocornya besar ya Itu menyebabkan oli bisa habis mendadak pas kita gunakan Maka di dalam pengisian oli itu betul-betul harus ideal Sesuai dengan petunjuknya yang ada di dalam mobil Ataupun di dalam buku manual Jadi setiap mobil itu ada yang namanya stick semacam ini Ini ya ini stick Nah di setiap stick Itu ada tanda ya Kalau di Mitsubishi kuda ini tandanya semacam ini Dia lekukan Satu dua Kalau di penter Penter yang sebelah ini ya Ini ada penter sebelahnya Ini Ini ya Kalau di penter ini juga ada tandanya Jadi dia ada lubang Satu dua Nah bagi rekan-rekan sekalian Yang memiliki mobil ini wajib ya Wajib kita cek Untuk ketinggian daripada Oli mesin mobil kita Cukup dengan kita cek adalah di bagian-bagian sini Yang perlu diperhatikan adalah Ketika kita ngecek Ini benar-benar diperhatikan posisi ini Ini harus masuk pol Jadi ini kan ada geretan-geretan ya Jadi ini harus masuk pol Geretan-geretan ini Nah ini ya Ini kan ada geretan-geretan juga Ini harus masuk pol Jadi kita bisa menentukan daripada ketinggian Oli mesin mobil kita Nah jadi Mengeceknya cukup gampang Kalau dia lubang semacam ini Jadi oli mobil kita Itu jangan sampai pas lubang ini Ini berarti menandakan kekurangan oli Berarti mungkin ada kebocoran Atau ada Keausan di komponen mobil kita Sehingga oli kita ini kutir bakar Jadi yang ideal itu adalah Pas di Paling atas ini Lubang paling atas Atau minimal ya Kalau seandainya kurang-kurang dikit ya Tapi jangan sampai mendekatin Daripada Tanda yang paling bawah Sama juga seperti ini ya Nah ini Jadi jangan sampai mendekatin Tanda yang paling bawah Yang idealnya ada di sini Polponnya kurang dikit Gak apa-apa di sini Sekarang kita tes ya Kita tes kita cek Ini kita polkan ya Tolokannya ini Ini untuk Di mobil kenter Bisa kelihatan Ini rekan-rekan sekalian Nah ini Ini adalah posisi olinya Di sini ya Pas Di bagian lubang Atas Nah ini Nah ini kan Nah jadi pas dia Di bagian lubang Lubang atas Ini berarti olinya Pas Jadi tidak berkurang Dan tidak ke kelebihan Jadi Kelebihan sini juga Ini bermasalah Nah jadi jangan sampai Lebih di sini Jadi pasnya adalah Di antara lubang ini Sama ini Jadi pas di lubang atas ini Minimal polponnya kurang sedikit Minimal polponnya lebih sedikit Sekarang kita cek Cek yang satunya Ini kita cek yang satunya Juga sama ya Ini posisi olinya Pas berada di Lakukan nomor 2 Nah ini ya Jadi ini adalah lakukan pertama Ini lakukan nomor 2 Jadi dia tidak kurang Dan tidak lebih Jadi usahakan adalah Dipas di sini Minimal kurang sedikit Kalau lebih lebih sedikit Jadi kalau seandainya Lebihnya banyak Itu juga bermasalah Untuk di mesin mobil kita Jadi bisa menyebabkan Terjadinya kebocoran Pada sil askrek Baik bagian depan Maupun bagian belakang Secara set aja Semoga bermanfaat Mohon maaf bila orang berkenan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!